Karena personal branding itu adalah apa adanya kita. Cuma kalau bisa, harus. Ya bisa menghubungi rasa orang, ya, memberikan manfaat buat orang lain. Karena emang internet itu seharusnya, atau teknologi itu seharusnya dibuatkan untuk sesuatu yang positif. Jadi harapan saya dengan adanya acara pada hari ini, mudah-mudahan masyarakat Nenukan bisa memaknainya penggunaan IT ini dengan sebaik mungkin. Kami di Nas Perlindungan 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 dan Anak sangat berterima kasih karena dengan adanya IT ini, digital literasi ini, ibu-ibu atau PUG, pengaruh setaman gender, dalam artian untuk menggunakan IT, dapat sangat terbantukan. Karena jaringan-jaringan yang ada di Nenukan ini sangat minim sekali atau sangat jelek jaringannya, ya. Jadi orang-orang di daerah pedesaan, termasuk di daerah Nenukan Selatan ini. Potensi yang dimiliki di Kabupaten Nenukan ini sangat bagus sekali. Respon dari masyarakat, dari peserta, dari anak-anak mahasiswa, dari ibu-ibu pemerhati perempuan, dari para blogernya bersatu. Sehingga kegiatan kita pada hari ini sangat bagus sekali. Sangat luar biasa, masyarakat ataupun peserta yang hadir pada hari ini juga begitu antusias ikut oleh apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Tadi ada ibu yang datang ke saya, mas saya nanti mau konsul ya untuk bikin kopi dari rumput laut. Itu kan menarik, begitu. Nanti coba akan saya tindaklanjuti, mungkin nanti bisa ngobrol, begitu. Ada juga, tadi ada yang cerita dari ibu-ibu ada teri dari sebatik katanya, begitu. Itu kan juga menarik, begitu ya. Dan itu katanya tidak ada di daerah lain, begitu. Itu sangat memungkinkan untuk di-explore dan itu dijadikan produk untuk dikirim ke luar dari Nenukan. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur bisa jadi peserta dalam kegiatan ini. Orang tua jangan sampai melupakan bahwa anaknya ini dengan literasi digital harus ada mungkin pendampingan-pendampingan yang dilakukan untuk ke depannya. Jadi tidak semerta-merta bahwa mereka membanggakan, membahagiakan anaknya dengan memberikan HP dengan digital-digital seperti itu, dengan gadget, tetapi dengan tetap memantau apa-apa yang mereka lakukan. Di tetangga dari kantor Bupati Nenukan ini, di ujung sebelah sana, ada desa yang bernama Desa Lancang. Kalau misalnya kita mau untuk komunikasi dengan melalui HP, kita harus dibawa pohon atau dengan menaruh HP di dinding-dinding begitu. Sukses Literasi Digital Indonesia Sukses Literasi Digital Nenukan Nenukan Bisa Nenukan Bisa Yeayy! Maju terus Literasi Digital Kabupaten Nenukan Literasi Digital Nenukan Bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!